Selamat siang, NED 12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai berita pertama. Polisi berhasil menangkap pelaku pembuangan bayi di Simalungun, Sumatera Utara. Diduga pelaku mengubur bayinya sendiri karena malu jika hubungan gelap dengan kekasihnya terbongkar. Ya, sempat kritis bayi yang ditemukan warga terkubur hidup-hidup di desa Kahayan Simalungun tersebut. Kondisi kesehatannya kini mulai stabil. Samsu Midani, wanita berusia 24 tahun asal Kabupaten Simalungun ini, digiring ke Polsek Serbelawan untuk dimintai keterangan. Ia tegak mengubur darah dagingnya sendiri karena malu jika hubungan gelap dengan kekasihnya terbongkar. Ya, pada saat itu aku bingung. Aku nggak tahu lagi apa yang aku lakukan. Karena pada saat itu aku udah bingung. Udah nggak tahu lah apa lagi yang aku lakukan. Kini Samsu Midani harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2003 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Merasa malu atau ada tekanan daripada suaminya sendiri. Mungkin tertres sehingga dia membuangkan bayinya tersebut. Pelaku sendiri tertangkap di rumahnya pada pukul 00.15. Polisi masih akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku serta meminta keterangan dari ayah bayi malang tersebut. Bayi perempuan berusia 3 hari yang ditemukan terkubur hidup-hidup di desa Kahean, kecamatan Dolok, Batunagar, Kabupaten Simalungun ini, masih dirawat di rumah sakit Minapadi. Sempat kritis, kondisi kesehatannya kini mulai membaik. Saat dia datang ke sini, keadaannya dalam keadaan suhu badannya dingin, dingin semua, hipotermin. Terus di sini dapat pertolongan, dikasih impus, diberi oksigen, terus dia sudah bisa menangis kuat. Biaya perawatan bayi saat ini masih ditanggung para warga setempat. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk menjamin keselamatan sang bayi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga pada minggu pagi. Garis polisi masih terpasang di lokasi di kuburnya bayi. Di sinilah sang bayi dikubur di kedalaman 30 cm. Bayi diduga masih selamat karena wajahnya tertutup kain sehingga tak ada tanah yang masuk ke mulut atau hidungnya.